Selanjutnya kawan-kawan sekalian Masih terkait dengan sikap yang tadi baru saja saya sampaikan BPNU sekarang ini sedang mencanangkan Satu inisiatif penyelenggaraan forum internasional Dan proses persiapan itu sudah Berlangsung Yaitu bahwa insyaallah PPNU akan menggelar satu forum Konferensi atau muktamar internasional Dengan mengundang para pemimpin agama Dan para pemegang, pemenang keagamaan Dari berbagai perlahan dunia Forum ini Merupakan bagian Dari Apa yang sudah kita mulai tahun lalu Februar 2022 Ketika PPNU menggelar Forum Yang kami sebut R20 Religion 20 Yang merupakan forum agama-agama Di dalam Konteks Forum G20 yang dituarkan Rumah Indonesia pada waktu itu Dan kemudian para pemimpin agama Yang ikut serta dalam forum Al-20 di Bali tersebut Bersepakat Untuk Menjanjikan Mengembangkan Al-20 ini bukan hanya sebagai Pompon-pompon saja Tetapi menjadi Satu gerakan Keagamaan Gelubang Sehingga Setelah saat ini Telah ada Dan bergerak Satu Gerakan Gerakan Keagamaan Internasional Dengan Brand R20 Dan bahkan Sudah disepakati Satu Sekretariat Permanen Bagi gerakan R20 itu Yaitu Di dalam Lembaga yang bernama Center for Shared Civilization Civil Values Atau CSET Yang Berpusat United Sales North Carolina North Carolina Carolina Utara Amerika Serikat Nah Sebagai bagian Dari gerakan R20 itu Sebagai bagian dari gerakan Meletus Sinya kekerasan Yang terus Berekskalasi Hingga sekarang Di wilayah Gaza Dan sekitarnya Serta di tepi barat Sungai Jordan Para Aktivis Dari gerakan R20 ini Kemudian Mendorong PPNU Untuk Menginisiasi Satu Forum Yang akan menjadi Wahana Bensolidasi Di antara Para Pemimpin Dan memegang Wewenang agama Di berbagai Sebelahan dunia ini Maka PPNU Segera Melakukan Langkah-langkah Ke arah itu Dan Alhamdulillah Sekarang Kami telah Memiliki Satu Plan Satu Rancangan Yang Konkret Bagi Penjelenggaraan Forum Tersebut Forum Ini Akan Kita Namai Sebagai R20 International Summit Of Religious Authorities Jadi Tamar Internasional R20 Bagi Para Pemimpin Dan Pemegang Wewenang Keagamaan Dan Secara khusus Sebagai Topik Dari Forum Ini Sebagai Tema Dari Konferensi Ini Adalah The Role Of Religion In Addressing Violence In Middle East And Threats To A Rules Based International Order Peran Agama Di Dalam Menyasar Dan Mengatasi Kekerasan Di Timur Tengah Serta Mengatasi Ancaman-ancaman Terhadap Tatanan Internasional Yang Seharusnya Didasarkan Atas Aturan-aturan Dan Kesepakatan-kesepakatan Forum Ini Insyaallah Akan kita Gelar Di Jakarta Pada Hari Senin Tanggal 27 November 2023 Yang akan Datang Venue Akan kita Tentukan Kemudian Satu Dua Hari Ini Dan Kami Akan Mengundang Para Pemimpin Dan Pemegang Mewenang Keagamaan Di Seluruh Dunia Terutama Para Partisipan Dari Forum R20 Yang Lalu Ditambah Dengan Sejumlah Peserta Peserta Yang Lain Kami Akan Mengundang Insyaallah Sekitar 150 Orang Partisipan Internasional Dalam Forum Ini Sebagai Tagline Atau Semboyan Dari Forum Kami Pilih Satu Ungkapan Yaitu Sebagai Berikut Let Us Unite To Abolish The Primordial Cycle Of Hatred Tyranny And Violence That Blacks Humanity Mari Kita Bersatu Untuk Menghapuskan Lingkaran Setan Primordial Dari Kebencian Tirani Dan Kekerasan Yang Merundung Kemanusiaan Nah Saya Sudah Mengadap Pesiden Menyampaikan Rencana Menggelar Forum Ini Dan Memohon Kesediaan Bapak Pesiden Untuk Membuka Salah Resmi Alhamdulillah Beliau Mersedia Insyaallah Forum Nanti Akan Dibuka Salah Resmi Dari Presiden Republik Indonesia Bapak Insya Raji Cepul Dodok Dan Saya Sama-sama Dengan Teman-teman BPU Akan Sekerang Berkomunikasi Dan Berkoordinasi Dengan Kementerian Besoran Negeri Republik Indonesia Bagi Penyenggaraan Boro Gini Dengan Forum ini Kami berharap Dari forum ini Nanti Setelah Membicarakan Berbagai masalah Terkait Dengan Kekerasan Di Timur Tengah Terkait Dengan Ketidakadilan Penindasan Penindasan Terkait Dengan Ancaman Atas Tata Dunia Dan Bagaimana Peran Agama Menghadapinya Kami berharap Nanti Akan Ada Akan Lahir Kesepakatan Di antara Para Pemimpin Agama itu Bukan Hanya Pernyataan Bukan Hanya Wacana Tapi Kesepakatan Tentang Satu Langkah Dan Strategi Bersama Untuk Bergerak Bersama Di antara Agama-agama Yang ada Ini Sebagai Upaya Bersama Yang merupakan Manifestasi Dari Iman Kepada Tuhan Manifestasi Dari Kestiaan Kepada Moralitas Dan Etika Universal Yang dibawakan Oleh agama-agama Untuk Berperan Nyata Di dalam Mengatasi Masalah Kemanusiaan Yang luar biasa Ini Nah Mudah-mudahan Rencana Ini Bisa berjalan Dengan Baik Dan Mencapai Hasil Yang Kita Inginkan Demikian Teman-teman Sekalian Ya Mungkin Bisa ditambahkan Bahwa Sejumlah Organisasi Ataupun Otoritas Keagamaan Di Berbagai Negara Mengusulkan Untuk Menjadikan Ini Sebagai Forum Bersama Dengan Undangan Bersama Jadi Mereka Mengajukan Diri Untuk Menjadi Pengundang Bagi Forum Ini Bersama-sama Dengan BPNU Kami Sedang Mengkonsolosikan Hal Itu Jadi Mungkin Nanti Walaupun Tuan Rumahnya Adalah BPNU Tapi Forum Ini Nanti Akan Menjadi Semacam Wujud Dari Inisiatif Bersama Dari Berbagai Organisasi Dan Otoritas Keagamaan Di Berbagai Belahan Dunia Insyaallah Ini Sekarang Sedang Kami Konsolosikan Tapi Konsepnya Sudah ada Yang merupakan Hasil Diskusi Yang Sangat Intens Walaupun Dilakukan Dalam Waktu Yang Cepat Kami Memang Bekerja Maraton Sejak Beberapa Hari Yang Lalu Dan Alhamdulillah Sudah Kami Selesaikan Konsepnya Dan Forum Ini Siap Digelar Tinggal Persiapan Teknis Yang Saya Kira Tidak Akan Terlalu Sulit Untuk Dilakukan Terima Kasih Saya Kira Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Sebelum Nanti Kita Lanjutkan Dengan Tanya Jawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh